Intro Pemirsa serbuan vaksinasi masal di Man 1 Kediri ini ditinjau langsung oleh Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar bersama Panglima Komando Armada 2 TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda Iwan Isnurwanto turut mendampingi Kapolres Kediri Kota, AKBP Wahyudi Dandim 0809 Kediri, Letkol Infantri, Ruli Eko Suryawan dan Kepala Kementerian Agama Kota Kediri, Dr. Andes Haji Muhdar Dalam peninjauannya, Panglima Komando Armada 2 TNI Angkatan Laut melihat langsung mulai dari proses screening hingga tahap vaksinasi untuk memastikan pemberian vaksin sudah sesuai dengan anjuran kesehatan Untuk diketahui pemirsa, dalam rangka hari ulang tahun TNI Angkatan Laut 2021 ini sebanyak 35.000 dosis vaksin diberikan dalam serbuan vaksin di wilayah kota dan kabupaten Kediri Kota Kediri sendiri merupakan tempat yang strategis untuk pelaksanaan serbuan vaksin kali ini Mengingat antusias siswa dan para guru untuk segera melaksanakan kegiatan belajar tatap muka sangat besar yang direncanakan akan dimulai awal Oktober pendatang Laksamana Muda TNI Dr. Iwan Isnerwanto Panglima Komando Armada 2 TNI Angkatan Laut dalam sambutannya menyampaikan Serbuan vaksinasi ini merupakan upaya mendukung program pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 melalui vaksinasi dengan bekerja sama pemerintah daerah yakni pemerintah kota Kediri Kami dari Pulau Pada Gula dan Angkatan Laut Pasangan vaksinasi ini adalah merupakan tugas yang sudah diberikan langsung dari Kepala Staf Pada Laut sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Pali Matahini dan juga Kaloni serta khususnya dari Kepala Presiden perkenalan dengan usaha kita untuk segera menempaskan menyelesaikan dan juga menghadapi COVID-19 ini sejak tanggal 23 Juni kita sudah memasakannya di seluruh bekerjaan Angkatan Laut di seluruh Indonesia kita memasakannya dan itu bersama-sama dengan DMI, Poli dan seluruh teman dan lembaga dan ini tentunya dilasarkan juga oleh para pemimpin daerah, pemimpin provinsi dan hari ini kita berada di wilayahnya kota Kediri dan sebenarnya juga selain di wilayahnya kota Kediri juga di Kabupaten Kota Kediri selama dua hari ini kita mencanangkan kekalungi 35 ribu vaksin yang kita takitkan untuk dihabiskan di Kabupaten dan di Kota Kediri kami mengharapkan ini adalah melupakan salah satu kandung istimewa dari Angkatan Laut karena tanggal 10 sampai kemarin adalah hari jadi ketutupan Angkatan Laut ditambahkan oleh Laksamana Muda TNI Dr. Iwan Isnerwanto vaksinasi ini untuk mendukung kelancaran PTM demi menjaga para pelajar dari paparan COVID-19 sebabnya tidak hanya menuju langsung ke Mas 1 ini karena programnya ini sebutnya sudah seluruh program yang berasal oleh Pemerintah Tembaga atau Pemerintah Supori, TNI Poli maksudnya yang kepada masyarakat kalau Angkatan Laut di pusat-pusat sisir selalu-puluh semuanya bisa selalu ke sana kemudian di pusat-pusat tren kemudian di Mas 1 sekarang ini memang juga tadi pagi dilaksanakan di Kabupaten Kediri di Mas 1 ini adalah salah satu tempat yang strategis karena saya mendengar akan segera dilaksanakan pembelajaran dan cara petugam nah ini adalah salah satu program yang harus kita berusaha bersama-sama untuk cepat dilaksanakan karena saya juga mendengar betapa ibu-ibu guru, bapak-ibu guru juga anak-anak didik yang sekolah ini sudah liru untuk bertemu sama-sama nah selain itu juga kami mendengar bahwa sekolah ini adalah sesuatu yang bagus bagus untuk apa itu namanya bisa menerapkan bagaimana proses belajar-belajar itu itulah kami tanya-tanya para parah dua berkesempatan untuk menuju ke Man 1 ini masalah vaksin terus juga sudah jadi kerminkas kemudian nanti diberikan kepada PNC dan PNPOLI PNPOLI nanti ini fungsinya dengan TNI nanti akan dibagi untuk negara, laut, sama negara nah untuk anak laut itu pun akan dibagi untuk objek latar, untuk bus penerbau untuk plasma, untuk AAF, WKF semuanya dan kalau misalnya nanti begitu kami dapat ya dan untuk vaksin, maka insya-nanti kami juga akan dijalankan kita akan lupa untuk menuju ke Kediri ini kalau kita berkata, kalau kita berkata, kalau kita berkata matanya terseksesnya di diri dan saat ini Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar menyampaikan apresiasi atau serpuan vaksinasi dari TNI Akatan Laut ini yang membantu pemerintah Kota Kediri mencapai target vaksinasi untuk pelajar di Kota Kediri dalam rangka tadi ada Pak Tuan Mada Dua di sini untuk melakukan vaksinasi yang kerjasama dengan Man 1 yaitu dia membaru untuk vaksin berapa tahun 2 ribuan 2 ribuan untuk siswa-siswi yang ada di Kota Kediri Kota Kediri tentu ini sangat membantu pemerintah Kediri dalam rangka memenungkankan pemerintah Kediri di Kota Kediri kalau syarat sih sebenarnya juga tidak karena SD itu tidak perlu di vaksin namun karena ini dalam rangka kita mencapai kekebaran komunal di mana usia 12 hingga usia lansia itu boleh di vaksin maka pemerintah Kota Kediri dan pemerintah Indonesia pada umurnya itu melakukan gerakan-gerakan yang banyak sekali gerakannya tidak hanya pendat tapi TNI baik itu AD, LHU maupun Polres kebetulan Kediri yang sering adalah Polres dan Polri dan TNI AD yang bersama dengan pemerintah daerah Kediri terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati